hai oke langsung saja lihat di depan saya nih ada tiang kayu yang sangat luar biasa kerasnya enggak tahu nih kayu apa ini banyak keras banget ini ini kalau dipaku seperti ini nih bengkok-bengkok seperti ini ya ini ya karena mungkin belum tahu caranya atau belum tahu tekniknya ya oke langsung saja kita akan praktekkan teknik yang pertama supaya memakunya tidak bengkok Oke lanjut cara yang pertama atau teknik yang pertama Nah kalian siapkan minyak goreng ya ini cara yang pertama ya kalian celupan saja seperti ini ujungnya seperti ini ah si pakunya seperti ini ini nantinya sangat mudah sekali ya oke sekarang kita akan tempelkan di kayunya dan kita akan tancapkan di kayunya nah oke nah seperti ini posisinya agak jangan terlalu lurus seperti ini agak naik ke atas kepalanya seperti ini ya Nah seperti ini ya oke sekarang kita akan paku dimana sama saja ya kita akan paku Bismillahirrahmanirrahim Oke nih jadi terasa agak ada licin-licinnya ya dipakunya jadi jadi mudah sekali lihat ya kita harus pelan-pelan pakai perasaan oke cara yang pertama berhasil berhasil menancap dengan sempurna tanpa bengkok Oke sekarang cara yang kedua atau teknik yang kedua nah cara yang kedua kalian persiapkan ya ada plastik seperti ini eh kita ambil dulu pastinya sedikit saja seperlunya saja nah setelah seperti ini kalian untar-untarkan saja bagian sini nah seperti ini di bagian ini kalian putar-putarkan saja seperti ini ya Nah seperti ini semoga ini cara yang kedua ini semoga berhasil Oke langsung saja kita akan praktekkan gimana disini dekatnya ya oke ya sama saja caranya seperti tadi agak naik ke atas kepalanya nah oke setelah seperti ini kalian paku saja pelan-pelan oke langsung aja kita coba dulu ya tebaknya ini ya kalau ini main yang betul-betul yang betul-betul sangat kuat sekali ya sekarang kita palu dulu ya Nah seperti biasanya orang-orang malunya seperti ini ya Nah seperti ini Oke saya paskan dulu kameranya ya Nah seperti ini ya biar enak mundurkan sedikit nah biasanya lurus seperti ini ya Nah ini lihat ternyata enggak mau tembus ya malah pakunya yang bengkong seperti ini ini karena apa ini sangat luar biasa kerasnya ya Oke langsung aja kita pakai cara yang pertama teknik yang pertama cara menatapkan paku oke langsung aja kita pakai trik yang pertama jadi caranya seperti ini ya ini tadi ya yang apa namanya yang bengkong ya Nah kita ambil sebelahnya atau disini sama saja ini semuanya keras ya Nah caranya seperti ini ya cara makunya jangan langsung lurus seperti ini ya harus agak naik sedikit kepalanya nah kepalanya ini agak naik sedikit nah seperti ini ya misalnya ya Oke bismillahirrahmanirrahim Oke caranya jangan langsung dipalu keras-keras harus pakai perasaan kita bikin tempuk pola dulu ya kita bikin pola dulu nah seperti ini kita pelan-pelan saja ya nah seperti ini ya Lihat, ini cara yang pertama Ternyata sangat mudah sekali ya Kita harus pakai perasaan ya Caranya tadi ya, kepalanya agak naik sedikit ya Jangan dibikin lurus ya Nah seperti ini, oke sekarang Cara yang kedua, teknik yang kedua Oke teknik yang kedua Caranya hampir sama ya Oke sekarang teknik kedua sebelah sini ya Hampir sama caranya ya Nah kepalanya agak naik ya Kita bikin pola dulu seperti tadi Oke setelah Agak nancep seperti ini ya Nah segini ya Kemudian disini ada persiapan lagi ya Ini teknik yang kedua ya Nah kita siapkan ada plastik asoi atau plastik kersek ya Pakai plastik yang lain juga gak apa-apa Yang ini judulnya plastik Kemudian caranya seperti ini ya Kemudian caranya seperti ini ya Nah caranya seperti ini kita gumpur pakai plastik ya Kalau bagusnya di double dua Nah seperti ini Kita ambil tengah-tengah seperti ini ya Nah seperti ini Kita gumpur saja Nah seperti ini ya Nah seperti ini Yang lancip seperti ini kan Kemudian kita palu lagi pelan-pelan Dengan perasaan Jangan terlalu cepat-cepat ya Oke Sekarang sudah menancap pakunya ya Tinggal plastiknya kita ambil lagi seperti ini Oke Ini cara yang termudah Kalian tinggal pilih yang mana Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya luar biasa Semoga ide ini atau trik ini Bermanfaat buat kalian semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton